Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Zumba dasubu al-Hasani yang insyaAllah dimuliakan Allah. Marilah bersama-sama kita dengarkan dengan baik urayan ayat suci Al-Quran. Surat Al-Anam ayat 37 yang akan disampaikan oleh Buya Hasri Zal al-Hasani. Yang pada pagi hari ini beliau didampingi oleh ibu Tini Sumartini dari kelas KMP. Sebelumnya kita sapa dulu Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua mendoakan semoga Buya dan keluarga selalu sehat dalam lindungan Allah. Dan dapat terus membimbing kami semua dalam mempelajari gramatikal Al-Quran. Selanjutnya saya akan menyapa pendamping Buya. Assalamualaikum Ibu Tini Sumartini. Waalaikumsalam. Yumala. Sudah siap ya Bu? InsyaAllah. Maundakannya. Semoga Allah meridoi sehingga ibu dapat menguraikan ayat Al-Quran dengan lancar. Kami grup MC dan semua anggota KMP mensupport ibu dengan memakai jilbab kuning yang sama dengan warna yang ibu pakai. Selanjutnya kami persilahkan kepada Buya dan Ibu Tini Sumartini untuk memulai. Bukan Bu Malak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil abjai wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amabak. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna zikrah wa inna lahu lakabizi. Walau nabi sallallahu alaihi wa sallam ikrah al-Quran. Wa inna hu yakti yaum matiamah syafi'an li ashab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan utama sekali Maria Selami kita bersyukur pada Allah SWT Yang mana periksaan pagi yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita Rahmat, nikmat, serta karunianya Allah masih memberikan kepada kita Nikmat agama Islam Agama yang Allah berhidari Kemudian Allah masih memberikan kepada kita Nikmat-iman Semoga dengan nikmat-iman ini Kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Dan sekaligus menjauhi semua orang-orang Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita Nikmat-sahat badan Semoga dengan nikmat-sahat badan ini Bisa kita gunakan untuk beribadah Dan beraktivitas dengan baik Kemudian pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita Nikmat panjang umur Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita Untuk memperbanyak bekal Dan pada pagi ini yang sangat semuanya adalah Allah masih memberikan kepada kita Nikmat dan cinta Al-Quran Karena nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang Hanya Allah berikan kepada orang-orang Alhamdulillah kita ada di dalam Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abd al-Quran Selamat berikan salam Terima kasih telah menonton dan kita berharapkan nanti di Umil Ishab berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya lalu beliau pun memberikan kepada kita syafatnya dengan izin Allah dan bersama-sama dengan beliau kita memasuki surganya Allah dan di surga pun kita ingin bertertangga dengan beliau apa hujah kita apa lasa kita asingkara lah kita mencintai Al-Quran Allah berjanji bahwa Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang cintai kita buktikan bahwa kita cintai kepada Allah cintai kepada Rasul dengan mencintai Al-Quran baik Bapak Ibu pagi ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat ke-37 kita bersama Bu Tini Sumatin Assalamualaikum Bu Tini Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Ya Bu Tini di mana posisi ini? di Bekasi Timur Jatimulia oh jatimulia Bu Tini membawa Tia Asani dulu siapa Bu Tini? ngajak? ya ngajak Ibu Anita Leni Anita Leni apa hubungan dengan Bu Anita Leni? teman pensiun cuma beda kelas beliau kan SMP kalau saya guru SD oh gitu Ibu Anita Leni ya baru-baru dengan Bu Anita Leni sekarang kelasnya ya ya oke baik udah siap ya Bu ya Bu Tini tampil keberapa sekarang nih? Insya Allah kedua Bu ya mudah-mudahan lancar amin baik baik kawas KMP 23 bu Tini ya silahkan buat ini waktu dan tempat kami berserah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim ammabarakatuh 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 innaka'alim inna ka'antal alimul hakim robbi a'udzubika minhamma jati syaitin wa'udzubika robbi ayah durun Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadap Allah yang Maha Kuasa yang telah memberi sebaik-baik nikmat kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat islam, nikmat mencintai Al-Quran, serta nikmat kelapangan waktu. Sehingga kita semua bisa bertemu kembali pada pagi yang berbahagia ini dalam acara kajian Al-Quran secara gramatikal metode Al-Hasani. Salawat berdiri salam, semoga kita tetap tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan kebenaran kepada manusia melalui Al-Quran. Karena sungguhnya Bilaulah sebagai Uswatun Hasanah yang patut kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan yang membawa kita dari kegelapan menuju ke alam yang terang-benderang. Salawat serta salam, semoga terturah kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga kepada kita umatnya hingga akhir jaman. Semoga kelak di umat akhir kita memulai sapaat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum mengurai Quran Surah Al-An'am ayat 37, pada kesempatan yang berbagi ini, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa penghormatan yang sangat tinggi kepada Buya Rijal Al-Hasani yang telah menemukan dan menyusun metode Al-Hasani gramatikal Al-Quran yang praktis, sangat mudah dipahami, dan dimengerti. Sehingga buat kita yang tidak pernah menjalani pendidikan formal tentang Al-Quran, baik melalui pondok pesantin atau perguruan tinggi, berfasis tentang imam Al-Quran, belajar mendalami tentang Al-Quran, maupun belajar terjemah ayat-ayat suci Al-Quran dalam waktu yang sangat cingkat, cepat, dan tepat. Kita dapat pelajari dan memahami, serta menerjemah Al-Quran dengan mudah, mudah, dan sangat mudah. Buya Rijal yang tak mengenallah mencurahkan segenap waktu dan tenaga beliau untuk membimbing dan mengajarkan kepada kita semua dalam menyampaikan materi yang telah beliau susun dan beliau temukan. Menjawab dengan sabar setiap pertanyaan agar kita juga paham dan mampu menerjemahkan Al-Quran secara gramatikal. Atas segala jasa dan ikhtiar Buya dalam menemukan metode Al-Hasani dalam jurnal Al-Quran secara gramatikal, semoga jadi amal jariah dibalas bahala berlipat oleh Allah SWT. Amin. Doa dan harapan kami, semoga Buya Rijal Al-Hasani berserta keluarga, juga dengan umi yang sangat telaten mendampingi Buya selama mencurahkan ilmu selalu dilimpahi nikmat, sehat, bahagia, serta diberi umur yang barokah oleh Allah SWT. Agar lebih banyak lagi memberikan ilmu dan manfaat untuk mengisi keperbekal akhirat kita dan berbagi juta umat. Amin. Untuk diri saya sendiri, terasa sungguh banyak kemajuan yang diperoleh semenjak bergabung di Al-Qadual ini. Alhamdulillah rasa syukur tak terhingga bisa mengisi waktu untuk belajar menerjemahkan Al-Quran, mulai dari membiasakan menulis tulisan Arab, juga membuka Kamus Arab Indonesia. Dengan banyak menulis dan mempelajari Al-Quran, Insya Allah dijauhkan dari kepikunan di hari tua. Semoga semua ini berperoleh pahala dari Allah dan semoga ilmu yang manfaat jadi penolong bagi kedua orang tua bersama Al-Quran, sekeluarga masuk surga. Amin. Saya juga sangat terima kasih kepada sahabat yang telah memerkenalkan diri, yaitu Ibu Anita Leni. Saya bisa belajar bersama di Al-Hasani sehingga saya bisa berada dan belajar bersama semua komunitas Al-Hasani ini. Semoga Allah memberi pahala berlipat kepada Ibu Anita Leni. Amin. Ucapan terima kasih yang tak teringkat juga dan rasa hormat yang tinggi juga saya mengaturkan kepada para ustajah membimbing kelas Mei pagi 2023 itu ustajah Uni Jurniati yang biasa kami panggil Uni. Uni dengan tulus dan sabar mencurahkan segenap waktu mengajar mengulang semua metode yang telah diajarkan Buya. Menembahkan latihan-latihan menjawab semua pertanyaan hingga lebih dipahami. Begitu juga Bunda Nur Erwani dan Bunda Khodijah yang selalu mendampingi Uni dalam mengajar dan berdiskusi. Semoga Allah selalu memberi kesehatan pada Uni Bunda Nur Bunda Khodijah dan para guru-guru kami agar selalu bisa membersai kami serta diberi ganjaran pahala yang melimpah. Dan juga saya aturkan banyak terima kasih kepada Ketua Kelas KMP 23 Bapak Andi Mujahid yang telah menyiapkan PPT dan juga Pak Sarip Ibu Rida Ibu Yanti Ibu Atin Pak Hatta dan semua pendamping Kelas KMP 23 dan sahabat-sahabat semua tanpa mengurangi rasa hormat dan tidak memungkinkan untuk disebut satu persatu yang telah sangat membantu dalam persiapan materi dan diskusi. Mudah-mudahan kegiatan mengira Al-Quran Surat Al-An'am Ayat 37 pagi ini serta menjawab semua pertanyaan bisa saya bawakan dengan lancar dan mudah atas pertorongan Allah Amin Amin Ya Rabbul Al-Amin Baiklah saya mulai dengan membacakan Quran Surat Al-An'am Ayat 37 A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillah Allah Rahman Rahim Wa Al-Quran Nuzjil Alayhi Ayat Min Rabbi Al-Fatihah Al-An'am ayat 37 terdiri dari dua bagian dengan 23 penggalan. Bagian ke-1, penggalan 1 sampai dengan 10. Bagian ke-2, penggalan 11 sampai 23. Penggalan Quran Surah Al-An'am ayat 37. Ke-1, penggalan ke-1, penggalan ke-2, penggalan ke-3, penggalan ke-4. Penggalan ke-5, Nuzila, penggalan ke-6, Alay, penggalan ke-7, Hi, penggalan ke-8, Ayatun, penggalan ke-9, Min, penggalan ke-10, Robbihi, penggalan ke-11, Ul, Penggalan ke-12, Inna, penggalan ke-13, Allah, penggalan ke-14, Odirun, penggalan ke-15, Ala, penggalan ke-16, An, penggalan ke-17, Yunazila, penggalan ke-18, Ayatan, Penggalan ke-19, penggalan ke-19, penggalan ke-20, La, Kinna, penggalan ke-21, Aksarohum, penggalan ke-22, La, penggalan ke-23, Ya, Lamuna. Penggalan ke-19, penggalan ke-19, penggalan ke-19, penggalan ke-20, bentuk KKL, Ciri, Wawusukun Alib di-akhir, Pelakuhum, akar kata Owala, menjadi Owala, berlaku Kaidah Sia 1.2, Dalam akar kata, Hurukwa, dan Ya, di tengah akar kata, berubah menjadi Alib. Fa'ala, ada dalam Mo'inus halaman 360, artinya, mereka telah berkata. Penggalan ke-13, La, bentuk Huruk bermakna, ada dalam Mo'inus halaman 405, yang artinya, jikalau. Penggalan ke-4, La, bentuk Huruk bermakna, ada dalam Mo'inus halaman 388, yang artinya, tidak. Penggalan ke-5, Nuzila, bentuk KKL pasif, ciri KKL patah di-akhir, ciri pasif huruf pertama, domah, huruf kedua akar kata, kasroh. Pelaku pasif huwa, akar kata, nazala, bolak fa'ala, ada dalam Mo'inus halaman 448, yang artinya, dia telah diturunkan. Penggalan ke-6, Ala, bentuk Huruk jar, ada dalam buku materi halaman 20, yang artinya, kepada. Penggalan ke-7, Hi, bentuk KKT ganti, artinya, nya. Lanjut, Pak Sarif. Penggalan ke-8, Ayatun, bentuk kata-benda kata kerja sumjek tunggal, ciri kata-benda tak marbutoh dan tanwin, ciri subjeknya, domah, ciri tunggalnya sesuai kamus, akar kata awaya, satu-satunya akar kata yang terdiri dari tiga huruf siya di dalam Al-Quran, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'latun, ada dalam Mo'inus halaman 53, yang artinya, mu'jijat. Penggalan ke-9, Min, bentuk huruf jar, mengkasrohkan kata benda sesudahnya, ada dalam Mo'inus halaman 429, artinya, dari. Penggalan ke-10, Robi, bentuk KBM, ciri, kata benda ke-1, tidak ada alip lemdan tanwin, kata benda ke-2, kata ganti, Robi, bentuk KBKK tunggal, aslinya roban, ciri, kata benda, didahuli huruf jar, dan tanwin, di akhir, ciri tunggalnya patah tain. Karena penggalan ke-1, menjadi robin, karena bermanyemuk, kata ganti, tanwin hilang satu, maka menjadi robi. Akar kata roba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'latun, ada dalam Mo'inus halaman 136, yang artinya, Tuhan. Hi, bentuk kata ganti, ada dalam hukuman tadi, halaman 22, yang artinya, Tuhannya. Lanjut, Pak Sarif. Arti, bagian ke-1, Quran Surah Al-An'am, ayat 37, dan mereka berkata, Mengapa suatu mujijat tidak diturunkan kepadanya, dari Tuhannya? Penggalan ke-11. Ul. Bentuk KKP, ciri sukun di akhir, KKP berasal dari KKSAD, tak kulu, tak dihilangkan menjadi ulu. Dimantikan, kurup akhirnya menjadi ulu. Kurup siya, wau sukun, tidak bisa berdampingan dengan lam sukun, lalu wau menghilang. Pelaku anta, akar kata kowala menjadi ola, termasuk kaedah 1.5 dan kaedah 1.2. Kaedah 1.5, dalam KKSAD, kurup siya, di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Poin 2, dalam akar kata, kurup wau dan iya, di tengah akar kata, berubah menjadi alip. Fa'ala, ada dalam halaman 360, artinya engkau katakanlah. Penggalan ke-12, inna, bentuk kurpur makna, ada dalam mahujunus halaman 50, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-13, alloha, aslinya allohu, karena didahul huruf inna, menjadi alloha, lapad alloh. Penggalan ke-14, odirun, bentuk kata benda superlatif, ciri kata benda nyetanwin, ciri superlatifnya sesuai pola, akar kata, kodaro, pola kata kerja, fa'ala, pola kata benda nyetanwin, fa'ilun, ada dalam winus halaman 332, yang artinya yang maha kuasa. Penggalan ke-15, aloha, bentuk kurup jar, ada dalam winus halaman 279, artinya atas. Penggalan ke-16, bentuk kurpur makna, kurup yang membatahkan baris akhir kata kerja, ada dalam hukumnya tadi halaman 36, dan di mahujunus halaman 50, artinya bahwa. Penggalan ke-17, yunazila, bentuk KKSAD, aslinya yunazilu, karena didahuli kurup an, menjadi yunazila, ciri yu di depan, domah di akhir kata. Pelaku huwa, akar kata, nazala, vola, fa'ala, ada dalam winus halaman 448, yang artinya dia akan menurunkan. Penggalan ke-18, ayatan, bentuk kata benda kata kerja objek tunggal, ciri kata benda tak marbutoh dan tanwin, ciri objek tunggal patah tain, Akar kata, akar kata awaya, satu-satunya akar kata yang terdiri dari tiga huruf sia di dalam Al-Quran, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'latun. Ada dalam mahujunus halaman 53, artinya mu'jijat. Penggalan ke-19, wak, kurup bermakna, ada dalam hukuman tadi halaman 36, dan mahujunus halaman 401, artinya tetapi. Penggalan ke-21, akfarohum, bentuk kata benda majemuk, ciri kata benda ke-1, tidak ada alip lam dan tanwin, ciri kata benda ke-2, kata ganti. Akfarohum, terbasuk bentuk kata benda superlatif, ciri kata benda sesuai pola, ciri sumberlatif sesuai pola, Akar kata kasuro, pola kata kerja af'ala, pola kata fa'ala, pola kata af'alu. Ada dalam yunus halaman 368, artinya lebih banyak. Hung, kata ganti, artinya mereka. Jadi, arti dari KBM Aksarohum, artinya lebih banyak mereka. Penggalan ke-22, lah, bentuk kurup bermakna, ada dalam moinus halaman 388, yang artinya tidak. Penggalan ke-23, ya'lamuna, bentuk KKSAD, ciri ya'osukuna, pelakuhum, akar kata alima, pola fa'ala, ada dalam yunus halaman 277, yang artinya mereka akan mengetahui. Arti bagian 2, Quran Surah Al-An'am, ayat 37, Engkau katakanlah, sesungguhnya Allah yang mengkuasa untuk penurunan suatu mujijat, akan tetapi sangat banyak dari mereka benar-benar tidak mengetahui. Arti keseluruhan Quran Surah Al-An'am, ayat 37, Dan mereka berkata, mengapa suatu mujijat tidak diturunkan kepadanya dari Tuhannya? Engkau katakanlah, sesungguhnya Allah yang mengkuasa untuk penurunan suatu mujijat, akan tetapi sangat banyak dari mereka benar-benar tidak mengetahui. Alhamdulillah, berkata-kata, berkata-kata. Alhamdulillah, berkata-kata, berkata-kata. Alhamdulillah. Gimana Bu Dini, rasanya? Alhamdulillah, sangat lega, Bu Ya, dan setengah sekali, belum rasanya. Alhamdulillah, mudah-mudah bisa istikahat sama Bu Dini ya. Insya Allah, mudah-mudah doakan Bu ya. Amin. Amin. Sekarang Bu Dini, kegiatan sehariannya apa ini? Saya pensiunan guru SD dari Rawon 05, kegiatan sehari-hari. Karena saya dari guru SD, jadi saya lanjutkan mengajar TPK, Bu ya. Oh, ngajar ya, Alhamdulillah. Ngajar TPK sambil tajak gramatikalis ini gitu ya. Betul, betul. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudah istikahat sama Bu Dini ya. Amin. Ya Allah, amin. Baik, Bapak-Ibu, semuanya itu tadi surat ala nama ya ke-37 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalu. Dan mereka berkata, bisa kita, ala, alu. Dan mereka berkata, laulah. Jika tidak, nuzzila alaihi ayatun. Mengapa tidak mujizat diturunkan kepadanya? Ya orang-orang kapit bertanya, kenapa tidak ada mujizat? Ya sudah banyak mujizat, cuman mereka tidak mau lihat ya. Waqalu laulah nuzzila alaihi ayatun. Dan mereka berkata, mengapa mujizat tidak diturunkan kepadanya? Mirrabihi dari Tuhannya. Kul, katakanlah. Innalaha sesungguhnya waka di rumah berkuasa, ala atas ayunat jila alaihi ayatun. Untuk menurunkan mujizat tadi. Walakinah dan tetapi, aksarahum la ya'atun. Kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi mereka tidak mengetahui ya. Alhamdulillah kita mengetahui bahwa Al-Quran ini mujizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kita miliki Al-Quran, nanti Nabi sudah menerima mujizat. Dan tambah lagi mujizat yang lain ya. Sama bagi orang-orang yang tidak mau melihat patahnya, tidak mendengar, tidak mendengar kebenaran. Memang mereka tidak mengetahui bahwa. Baik, Bapak-Ibu semuanya. Dikian tadi, surat ala enam ayat ketujuh yang dibuatkan. Kini semat ini dengan muntas. Namun kami sekali lagi, yang namanya belajar ya. Kepada hal-hal yang salah, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesarnya. Dan kalau benar semata-mata datang dari Allah SWT. Dan kepada Bu Malaratina, kami kembalikan. Silahkan Bu Malaratina. Baik, Buya. Demikian, Urayan Al-Quran, surat al-anam ayat tiga tujuh berikut penjelasannya. Sukron, Buya, dan...